Halo guys, konten lagi kita. Kali ini kita mau ke Magelang, tempatnya ke Gunung Telomoyo. Katanya tempatnya tuh bagus sana, kayak tol langit, kayak gunung tapi bisa didaki dengan motor. Nah, kita akan lihat pemandangannya ada di sana ya. Saat ini kita lagi ada di Yogyakarta, kita lagi otw ke sana dan estimasi perjalanan untuk ke sana yaitu sekitar 2 jam atau 68 km. Sudah jam 4 ya, sampai sana kalau 2 jam mungkin Maghrib, jadi mau nggak mau kita harus ngebut ya. Ini Ring Road, Ring Road mana ya? Barat, saya sama adik saya ini, Deniz. Untuk jalannya ini agak ramai ya, soalnya jam 4 bubaran pabrik sama tadi anak-anak kuliah juga pada bubaran, jadi... Ini sudah jam 4, sebenarnya sudah ke sore ini nih. Suasannya mendung, semoga aja nggak hujan ya, kalau hujan sih payah ini. Semoga juga aja sampai sana masih terang, gas. Oke, breb, sepulsi, kuat setan. Betula-tian. Selepari-tian. Kebuk, sepulsi. Selepari-tian. Kebuk, sepulsi. Selepari-tian. Hujan sayang sekali ini bahwa sendal ini dan bawa mantau dan cuman ini sayangnya hujan ini kacau jelek nih kalau hujan gini tapi kita akan melanjutkan vlognya aja ya misi kita adalah nyampe sana dulu misi kita adalah nyampe Telomoyo nya dulu no matter what ya nggak peduli hujan apa enggak nyampe sananya yang penting saya sudah nyampe sana itulah misi kita hari ini mana ini Sleman wah perbatasan ini guys perbatasan Jawa Tengah DIY ya perbatasan Jawa Tengah dan DIY perbatasan Kleman Magelang kalau dari situ kayaknya kulit-kulit dan untuk estimasi perjalanan masih satu setengah jam dan sekarang sudah jam 4 nih jam 4 sampai sana maghrib nggak ada yang bisa dilihat tapi nggak papa ya misi kita hari ini pokoknya nyampe sana oke kita sebatang Nungu lanjut tapi situ kita gaskan lagi berapa sejanya selamat datang selamat datang Jawa Tengah Jawa Tengah 6 jam 6 ini di Magelang masih hujan dan cuacanya tuh 19 derajat di sini ya dingin kita hampir diangkringan dulu ya ngopi guys kesoren kesininya sebenernya ini enggak ngert-ngert kita ngambil sini guys tindak kudin atau berkudin? tindak anu sebenernya bu, memang telomoyo ini cuman kesor nih, pas hutan barang kita hampir diangkringan dulu guys, soalnya dingin ini suhinya tadi tuh 19 derajat di sini, pas didieng itu berapa? 11 ya? 10 10, ya ini itu adik saya ya, Dennis kita sambil ngetenggokin dulu di sini mau lanjut? tapi sebelumnya sih udah enggak ada yang bisa dilihat ya kalau kita lanjut tapi misi kali ini kita harus nyampe sana tapi kita mampir mobil dulu bu, goreng aneh bu ini bakwan, ini bakwan, tahu, tempe oke oke tahu, ini nombeni ini yang mau awannya Anjes ya tadi ini ini bak oke Dennis ini enggak? 5, 2, ya 5, 2, ya goreng aneh 4 tahun oke enggak mau tahu nih ini ini tempe mah on? iya sama ini jolakang gitu oke 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 ini sudah, sudah sudah jadi dulu guys ya mungkin bisa dibilang ke Gunung Telomoyo ini fail ya kontennya fail ya maksudnya failnya itu enggak yang kayak kita lihat pemandangan segala macem ya itu fail tapi kita akan lanjutin konten yang lain kalau kita lihat di sini kabutnya enggak kelihatan di sini tapi kabutnya wow experience baru mendokumentasikan aja sih cuaca suhunya di sini tuh 19 derajat tadi kaponan kaponan halo yang dari kaponan ini lagi badai petir ini ya 19 derajat dingin ini 19 derajat ini tapi ini makin malem makin turun di sini ya tapi kalau dibanding di diang tuh di diang 10 derajat ini 19 derajat tapi dingin ini soalnya plus hujan juga ya motoran hujan terus suhunya segitu wah bukil ini tapi mungkin ini kan masih di kayak masih di bawah ini kalau di puncak gunung telomoyo nya kita belum tahu ini berapa dingin ya nanti kita akan coba lihat nih sebenernya tuh 37 menit lagi nih nyampe sebenernya ya kita di sini terus sebelah sini tuh ada gunung merbabu ini sebenernya nomor 20 nah yang bisa pakai motor tuh sebenernya gunung telomoyo nih bisa didaki pakai motor nah cuman masalahnya sudah sore guys di depan itu tuh jalan Magelang Salatiga ya jadi ke atas sana nanti ke Salatiga ke bawah sana Magelang kota ya sepi ya karena hujan kita tanya dulu nih adik saya jadi gimana ya lanjut atau nggak ini lanjut lanjut beneran tapi di sana nggak bisa lihat apa-apa loh tetap lanjut lanjut kenapa emang pengen aja ke sana pengen nyampe sana ya ya jadi kita bakal ke pesannya ya dan karena memang bukan ini videonya cuman dokumentasi dokumentasi buat dilihat nanti 10 tahun lagi gitu lihat 10 tahun lagi 20 tahun lagi nanti videonya bisa dilihat lagi tujuannya bikin Youtube tuh gitu ada yang gak nonton gak nonton ya gak terserah ya yang penting nanti saya bisa lihat lagi 10 tahun lagi dokumentasi ini yang ini kan aja ya nyampe di eskernya gerbangnya ya gerbang Lelomoyo ya sudah sampai jenis cuman karena gelap ya jadi mungkin ya kita akan ulangin lagi ke tanahnya pas terang ya mungkin minggu depan atau bulan depan kita akan kembali lagi saat cuacanya terang dan gak gelap gini juga ya so segitu aja kontennya nama saya Seven Putra see you next time asli ini dingin banget dingin banget guys asli hujan ini masih di dataran tinggi motoran waduh dingin banget kita berhenti dulu ini sebenarnya lagi pulang cuman kedinginan dingin banget ini guys kita mungkin sebat sebatang dua batang dulu ya nih sana tuh bukit jurang terus gunung-gunung disana ini ya kalau kalau mungkin kesininya sore atau pagi atau siang gitu lah sana kelihatan cuman ini malam ini mungkin kita akan ulangi lagi besok lewat sini pas siang hari tapi kedinginan disini kita ngebet dulu guys dinginan dan dingin banget pemandangannya lampu-lampu dari atas ini ya 19 derajat bro motoran sambil kehujanan bayangin dinginan cuy jadi ceritanya kita tuh lagi mau ATF pulang dan kita lagi di ternyata di ketep pas ya jadi kayak bukit gitu di sebelah gunung marfabu ketepas mogelang malah sore bagus ini kita disini guys dinginan disini